Di sini kita memiliki sebuah soal di mana kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari suatu SPL TV. Dan kita diberikan 3 buah persamaan di sini. Ada persamaan 1, ada persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga. Seperti itu. Dan kalau kita lihat bahwasannya, persamaan 1 dan persamaan 2 itu merupakan bentuk perbandingan. Dan kita bisa membuatnya menjadi, salah satu variablenya menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Baik, kita akan coba mengubahnya. Nah, inilah bentuk dari nilai X sama dengan dan Z sama dengan. Nah, di sini kakak bikin menjadi Z sama dengan karena supaya nanti variablenya semua menjadi satu. Yaitu sama-sama variabel Y dan sama-sama variabel Y. Nah, baik. Tinggal kita masukkan atau substitusikan X dan Z-nya ke persamaan 3. Di mana menjadi seperti ini. Yaitu substitusi nilai dari, atau persamaan dari X dan Z ke bentuk persamaan yang ketiga. Yang mana persamaan ketiga itu adalah 7 dikali X atau sama dengan 7 dikali 2 per 3 Y. Dikurang dengan 5 Y ditambah dengan 3 Z. Z-nya kita ubah menjadi 4 per 3 Y. Seperti itu. Sama dengan 66. Dan semuanya menjadi 7 dikali 2 per 3 hasilnya adalah 14 per 3 Y dikurang 5 Y ditambah dengan 4 Y. Karena 3 dikali 4 per 3 dapat kita bagi 3-nya dengan 3. Maka sama dengan 66. Karena masih ada bentuk pecahan di ruas kiri, kita bisa hilangkan dengan cara kita kalikan semuanya dengan 3. Maka bentuk persamaannya itu menjadi sebagai berikut. Yang mana adalah 14 Y dikurang 15 Y ditambah dengan 12 Y sama dengan 198. Dan untuk Y-nya semua menjadi 11 Y gitu ya. Sama dengan 198 dan Y sama dengan 198 dibagi 11. Dan Y sama dengan 18 gitu ya. Nah ini adalah nilai untuk variable Y. Dan untuk nilai variable X dan Z-nya kita tinggal substitusikan saja. Dimana nilai Z-nya atau nilai X-nya kita ganti Y-nya dengan 18. Yaitu pertama disini untuk nilai X-nya dulu. Untuk X sama dengan 2 per 3 dikalikan dengan 18. Maka 18 dapat dibagi dengan 3 yaitu sama dengan 6. Sehingga nanti X-nya menjadi sama dengan 12. Dan untuk nilai Z-nya adalah dimana Z sama dengan 4 per 3 dikali Y maka Y-nya ubah menjadi 18. Dan sekali lagi 18 dapat dibagi dengan 3 maka menjadi 6. Dan nilai Z-nya adalah sama dengan yaitu 24. Nah dari nilai-nilai X, Y, dan Z-nya yang sudah kita peroleh maka dapat kita tuliskan dimana Himpunan penyelesaian atau HP adalah dimana X-nya adalah 12, Y-nya adalah 18, dan Z-nya adalah 24. Seperti itu ya itulah hasilnya. Baik sampai sini sampai bertemu lagi dengan soal-soal berikutnya.